Halo sahabat pemasyarakatan, sudah tahu belum apa itu intelijen pemasyarakatan? Dan bagaimana peran dan fungsi intelijen pemasyarakatan dalam fungsi-fungsi pemasyarakatan? Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa fungsi-fungsi pemasyarakatan itu terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengamanan, dan pengamatan. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengamatan, perbedaannya adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak. Nah, perbedaannya disini adalah terkait dengan pengamanan untuk orang dewasa dan pengamatan untuk anak-anak. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan didukung dengan kegiatan intelijen. Nah, mari kita bahas sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, bahwa dengan tegas dinyatakan bahwa kegiatan pengamanan yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 71 dan pengamatan yang diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 79, semua kegiatan itu didukung oleh kegiatan intelijen. Intelijen pemasyarakatan adalah bagian dari penyelenggaraan intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan pemasyarakatan. Kenapa dikatakan intelijen pemasyarakatan adalah bagian dari penyelenggaraan intelijen negara? Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, disebutkan bahwa ruang lingkup intelijen negara meliputi intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen pertahanan dan atau militer, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Intelijen negara dilaksanakan salah satunya oleh intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Maka dari itu, penyelenggaraan intelijen juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unsur pelaksana Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun, lebih dari itu, sesungguhnya intelijen pemasyarakatan dapat berperan dalam seluruh fungsi pemasyarakatan. Ruang lingkup kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam meliputi seluruh bidang pemasyarakatan yang terdiri atas pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anakbinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Intelijen pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemasyarakatan serta berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Maksud dari intelijen pemasyarakatan adalah deteksi dini sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan di bidang pemasyarakatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Tujuan dari intelijen pemasyarakatan adalah menjalankan kegiatan intelijen dengan melaksanakan fungsi-fungsi intelijen antara lain penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pemasyarakatan sesuai dengan rencana, sasaran, dan hasil. Kegiatan intelijen di pemasyarakatan merupakan upaya deteksi dini untuk mendapatkan informasi tentang potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Hasil kegiatan ini kemudian digunakan untuk mendukung pencegahan berupa peringatan mengenai ancaman, tantangan, gangguan, dan perubahan kehidupan sosial di dalam lingkungan pemasyarakatan, serta upaya untuk pimpinan menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi potensi ancaman dan gangguan tersebut. Potensi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban yang umumnya terjadi berupa penyalahgunaan alat komunikasi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan, penipuan, pelarian, perkelahian, perjudian, pemerasan, kerusuhan, bencana alam dan non-alam, dan lain-lain rentan terjadi di sebuah fasilitas tertutup. Terlebih lagi, jika fasilitas tersebut mengalami kondisi yang kelebihan penghuni atau overcroding. Kondisi overcroding dianggap berkontribusi terhadap timbulnya ancaman keributan, kekacauan, dan berbagai masalah di dalam pemasyarakatan. Timpangnya jumlah petugas dengan narapidana memperparah masalah-masalah tersebut karena petugas kesulitan untuk mengendalikan keadaan dan mempertahankan kewenangannya. Selain itu, berbagai faktor yang juga berkontribusi terhadap munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan, diantaranya adalah pengaruh tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang dapat menggerakkan kejahatan dari dalam jeruji, baik kejahatan yang terjadi di dalam maupun di luar lapas ataupun rutan. Faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kekurangan jumlah petugas, sehingga penegakan keamanan dan ketertiban menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Guna mengantisipasi gangguan kaptip yang timbul, maka kegiatan intelijen di pemasyarakatan dapat berperan penting dalam memperkuat penegakan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya kegiatan intelijen, diharapkan petugas mampu mendeteksi dini segala bentuk-bentuk gangguan kaptip yang berada di dalam lapas, rutan, LPKA, LPAS, BAPAS, dan RUBBATSAN, dan mempersiapkan rencana untuk mengantisipasinya. Arah kebijakan intelijen pemasyarakatan adalah memberikan kontribusi deteksi dini, peringatan dini, sebagai bahan pertimbangan kebijakan pimpinan dalam mengambil kebijakan di bidang pemasyarakatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Mengintegrasikan pembinaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan intelijen pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kebijakan deteksi dini dan peringatan dini. Melakukan sinergitas dengan komunitas intelijen pusat, daerah, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam upaya deteksi dini dan peringatan dini. Dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan kondisi aman dan tertib di lingkungan pemasyarakatan melalui pelaksanaan wawonang tugas, fungsi, dan metode intelijen pemasyarakatan. Lalu, apa saja sih bagian-bagian dari intelijen pemasyarakatan? Sebagaimana Permen Kumham nomor 7 tahun 2023 menyebutkan bahwa bagian-bagian intelijen pemasyarakatan dibagi dalam tiga bagian, yaitu intelijen pemasyarakatan sebagai produk, intelijen pemasyarakatan sebagai kegiatan, dan intelijen pemasyarakatan sebagai organisasi. Intelijen sebagai produk adalah upaya melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan keterangan dan data informasi menjadi pengetahuan yang disampaikan kepada pengguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Sementara intelijen sebagai kegiatan adalah semua upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pemasyarakatan untuk kepentingan taktis maupun strategis berdasarkan siklus perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian. Dan yang terakhir, intelijen sebagai organisasi adalah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direkturat Jenderal Pemasyarakatan yang menggerakkan kegiatan intelijen pada satuan kerja bidang pemasyarakatan secara simultan dan terukur untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari intelijen, maka kita sekarang membahas siapa saja sih yang menjadi pengguna produk intelijen itu sendiri. Pengguna produk intelijen itu terdiri dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari Kalapas, Karutan, KLPKA, KLPKS, Kabapas, Karutbasan, dan satu lagi adalah Kepala Rumah Sakit Pengayuman. Dalam hal pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang bersifat taktis, itu dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis ataupun pejabat di masing-masing unit pelaksana teknis, kemudian untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam hal penyampaian laporan, bahwa produk intelijen itu harus dilakukan penyampaiannya secara berjenjang, mulai dari unit intelijen pemasyarakatan yang ada di unit pelaksana teknis ataupun UPT, kemudian disampaikan laporan tersebut kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, kemudian secara berjenjang kembali oleh pejabat yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang langsung akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam keadaan tertentu, laporan juga bisa disampaikan secara langsung, baik dari unit pelaksana teknis ataupun unit intelijen pemasyarakatan yang ada di unit pelaksana teknis, bisa langsung disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM ataupun Dirjen Pemasyarakatan yang dilakukan secara shortcut agar kerahasiaannya bisa terjamin. Sahabat pemasyarakatan, apakah produk intelijen dapat dipertukarkan dengan pihak eksternal? Tentu saja bisa, tapi tentunya dengan ketentuan sebagai berikut. Petugas intelijen pemasyarakatan berdasarkan persetujuan atasan dapat melakukan pertukaran salah satu produk intelijen dengan melalui kominpus, kominda, kementerian atau lembaga dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan atau orang, organisasi atau badan atau kelompok masyarakat. Pertukaran produk intelijen tertentu dapat dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan pihak eksternal yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertukaran produk intelijen dengan kominpus dan kominda dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, apa itu konsolidasi intelijen? Konsolidasi intelijen itu terdiri dari tiga bagian, yaitu konsolidasi di tingkat Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, konsolidasi di level Divisi Pemasyarakatan, dan yang terakhir adalah konsolidasi di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Bagaimana terkait dengan waktu pelaksana konsolidasi? Untuk di Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, itu dilakukan dalam tiga bulan sekali. Sementara di Divisi Pemasyarakatan, satu bulan sekali, dan di unit pelaksana teknis, satu minggu sekali. Semua konsolidasi berkaitan dengan masalah taktis dan strategis. Dalam Permen Kumham nomor 7 tahun 2023, dukungan intelijen pemasyarakatan terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, dukungan terkait dengan sarana dan perasarana. Yang kedua, SDM atau sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah anggaran. Sahabat pemasyarakatan, inti dari kegiatan intelijen ini adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi intelijen itu sendiri. Yaitu fungsi penyelidikan, fungsi pengamanan, dan fungsi penggalangan. Inilah ketiga inti dari kepenyelenggaraan kegiatan intelijen. Pelaksanaan kegiatan intelijen ini dilaksanakan secara simultan dengan menghormati hukum, dinilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Itulah sahabat pemasyarakatan, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen pemasyarakatan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!